Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kembali sahabat semua apa kabar semuanya sahabat semoga sehat selalu pada video kali ini kami akan menyajikan perjalanan ekspedisi klinik Aceh part 2 dari kota Blankijeren menuju kota Cane Aceh Tenggara saksikan terus keseruannya sahabat setelah kami menginap satu malam di kota Blankijeren kami bersama rekan-rekan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Cane kami menginap di hotel mulia Blankijeren ya sahabat ini depannya kita lanjutkan perjalanan ini suasana kota di Blankijeren yang akan menuju kota Cane kota Blankijeren berada pada kecamatan Blankijeren kecamatan Blankijeren sendiri merupakan satu dari sebelas kecamatan yang ada pada kabupaten Gayu Luas kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 158,74 km persegi atau setara dengan 2,78% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Gayu Luas sepanjang perjalanan banyak di sisi kiri dan kanan jalan ini banyak berdiri bangunan-bangunan ruko yang menjual buah-buahan bahan-bahan bangunan berjalanan berjalanan dari kota Blankijeren menuju kota Cane Kabupaten Ece Tenggara berjarak sekitar 103,9 km dan jarak tempunya sekitar 2 jam lebih mudah-mudahan perjalanan kami pagi hari ini selamat sampai tujuan ya sahabat mohon doa dari sahabat semua tampak di depan kita salah satu masjid yang lumayan megah ya sahabat masjid Betusakirin kita kembali menanjak ya sahabat menuju puncak ini sungguh indah median jalannya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman bunga yang menunjukkan mata dari ketinggian kita melihat kota Blankijeren yang berada di bawah ya sahabat indah sekali pemandangan dari atas bukit ini luar biasa Masya Allah Tabarakallah kita turun dulu ya sahabat dari mobil kita melihat sekeliling menyaksikan kota Blankijeren dari atas ini ada nama ucapan yang selamat datang di Gayolues Negeri Seribu Hafiz dan Negeri Seribu Bukit setelah mengabadikan beberapa momen foto kami melanjutkan perjalanan ya sahabat perjalanan menuju kota Cane sisi kiri dan kanan banyak tanaman-tanaman yang tumbuh kebun-kebun masyarakat dan ini di atas bukit ya sahabat Masya Allah tiada henti kita bersyukur kepada Allah sungguh indah ciptaannya dan semoga kita dapat menjaganya infrastruktur jalan dari Blankijeren menuju Kota Cane tidak sama ya sahabat seperti kita kemarin dari Simpang Terangun menuju Gayolues di sini Alhamdulillah sudah asfal semua dan perjalanan bisa lebih cepat seolah di luar kita lihat di kebun-kebun pinus ya sahabat berjajar rapi dengan warna yang sangat menghijau menandakan bahwa tanaman itu subur dan cocok hidup di wilayah ini kita kembali menanjak dengan bukit-bukit dan jalan yang berliku-liku saksikan terus sahabat perjalanan yang sangat mengesankan ini pemandangan dari atas bukit ini sungguh sangat indah ya sahabat jadi henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan pemandangan yang sangat indah ini setelah kami melewati satu jam perjalanan kita singgah di sebuah pedesaan ini ya sahabat kami belum tahu ini namanya desa apa jika ada rekan-rekan yang tahu mohon beri info di kolom komentar ya sahabat ini salah satu pemukiman penduduk yang lumayan rame ya sahabat banyak rumah-rumah berjajar rapi di sisi kiri dan kanan dari jalan ini kita melalui kantor polsek ya tadi sahabat ini juga kembali jalannya berkelok-kelok kita nikmati ya sahabat karena perjalanan ini sangat-sangat menyenangkan di tengah perjalanan tanpa disangka kami menjumpai salah seorang pedagang durian ya sahabat kami memutuskan untuk singgah dan mencicipi durian yang ada di perkampungan ini luar biasa sahabat rasanya sangat enak manis dan legit dia juga ada menjual manggis duriannya sangat manis ya di pondok durian ini tidak hanya kami sahabat ada juga beberapa mobil yang singgah juga mencicipi durian yang ada di pondok ini semua lahap ya sahabat kata abang penjual duriannya saat ini lagi bukan musim durian ya sahabat jadi buahnya enggak banyak Alhamdulillah kami dapat rejeki untuk dapat mencicipi durian yang lezat dan legit ini jika rekan berminat silahkan merapat ya kami tunggu sahabat setelah selesai mencicipi buah durian tadi kami bersama rekan-rekan melanjutkan perjalanan perkampungan di sisi kiri ini sangat lumayan padat ya sahabat banyak rumah-rumah penduduk yang juga berada di perbukitan tapi kami belum mengetahui ini daerahnya namanya apa jika ada rekan yang mengetahui silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini lanjut sahabat tidak berapa jauh dari pemukiman kita menyaksikan di sisi kanan jalan ini sungai yang sangat besar ya sahabat sangat indah rasanya ingin kami berhenti untuk mandi akan tetapi karena perjalanan masih jauh setelah melewati 2 jam perjalanan tiba kita di gerbang pintu masuk kota Cane ini ada dua sisi ya sahabat ke kiri dan ke kanan kayaknya kami memilih jalur yang sebelah kiri akan membawa kami ke kota Cane Alhamdulillah tidak berapa lama lagi kami akan tiba di pusat kota kota Cane Kabupaten Aceh Tegara sudah mulai nampak rumah-rumah penduduk ya sahabat kita masih belum memasuki kotanya tapi sudah mendekati kotanya saksikan terus sahabat perjalanan yang sangat seru ini tampak di depan ya sahabat itu sungai nya sungai alas ya sahabat sangat jernih airnya masya Allah indah sekali panjang pinggir sungai ini ya sahabat banyak berdiri rumah-rumah penduduk dan pondok-pondok wisata lainnya kita sangat suka jika berhenti disini ya sahabat selain kita dapat disukukan dengan pemandangan hutan emasih hijau sehingga juga paling jernih ada ikan di dalamnya pembangunan infrastruktur jalan merupakan sebuah urat nadi dari perputaran roda perekonomian masyarakat yang ada di sebuah desa salah satunya di perkampungan ini ya sahabat banyak kebun-kebun kakao atau coklat yang ditanam oleh masyarakat yang dapat diangkut ke tempat pemasaran dengan lancar setelah melewati tiga jam lebih perjalanan dari Kota Belangkejeren menuju Kota Cane Alhamdulillah kita sudah masuk di Kota Cane ya sahabat depan kita ada sebuah masjid yang sangat megah dan indah yang merupakan masjid kebanggaan dari Kota Cane yaitu Masjid At-Taqwa ini alun-alun depan masjidnya sahabat kita dapat bersantai sekedar mencicipi kulir-kulir yang ada di Kota Cane ini kita rehat sejenak ya sahabat menunggu waktu maghrib tiba nantinya dan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib di masjid yang sangat megah ini Masya Allah Tabarakullah perjalanan yang sangat mengesankan ini kami akhiri dengan melaksanakan sholat maghrib di masjid yang termegah ini mudah-mudahan kita dapat bertemu di video-video perjalanan selanjutnya Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara like, share, and subscribe agar kami tetap semangat membuat video-video bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh